Anda menyaksikan news update, saya Poppy Zedra. Pemirsa 24 bangunan di Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur dieksekusi untuk pembangunan proyek kereta cepat. Meski sempat mendapatkan penolakan oleh pemilik bangunan, namun eksekusi akhirnya berjalan lancar. Petugas sempat mendapatkan penolakan dari pemilik rumah saat mereka ingin mengosongkan isi rumah yang akan dieksekusi. Namun aksi penolakan ini akhirnya meredah setelah petugas menjamin pemilik rumah akan langsung memperoleh ganti rugi yang sesuai. Eksekusi atas bangunan di lahan seluas 4 hektare ini dilakukan dengan menggunakan alat berat, sementara barang-barang milik warga diangkut ke lokasi hunian baru yang telah disediakan. Guna melakukan pengamanan, 1.200 petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dishub dan Damkar dikerahkan ke lokasi eksekusi. Jadi pembongkaran lahan ini dilaksanakan oleh pengadilan berdasarkan dari pemohon eksekusi PT PSP BI dan hari ini kita laksanakan. Kami bersyukur bahwa masyarakat disini juga dibantu dengan aparat keamanan yang full, kita dapat laksanakan eksekusi dengan sebaik-baiknya. Tidak ada masalah, masyarakat juga menerima kita, itu semua atas arahan dari Pak Polres, Pak Dandim, jadi dari pemohon sendiri memfasilitasi semua.